Pilog, podcast blog by ChangeTogether Hari ini aku terbangun dengan rasa kantuk menggelayuti pelupuk mataku. Aku bergegas menuju ke kamar mandi, berharap air dingin mampu mengalahkan rasa kantuk ini. Tapi ternyata aku keliru. Waktu tidur 4 jam benar-benar menguras habis semangatku di pagi cerah ini. Aku menyesap secangkir teh panas dan menikmati sarapan pagi. Dengan harapan rasa kantuk tersebut segera hilang. Setelah itu, aku mulai menyalakan laptop dan masuk ke aplikasi Zoom. Aku sudah menunggu setengah jam di Zoom, akan tetapi rekan kerjaku tidak kunjung-muncul. Padahal, hari sebelumnya aku sudah janjian untuk menyelesaikan laporan di hari libur. Agar di hari berikutnya, kami bisa mengumpulkan laporan final kepada atasan di kantor. Pesan WhatsAppku hanya centang 1 dan nomornya tidak bisa dihubungi. Satu jam berlalu, dan pesanku masih centang 1. Aku mulai kesal karena effort yang aku berikan untuk bangun pagi terasa sia-sia. Rasa kantukku juga membuat kekesalanku bertambah berkali-kali lipat. Muncul pikiran untuk melanjutkan tidur dan melupakan janji itu. Tapi di sisi lain, aku tidak mau menjadi orang yang tidak bertanggung jawab yang meninggalkan janji begitu saja. Setelah 2 setengah jam menunggu dalam rasa kesal, pesanku akhirnya mendapatkan balasan dari si empunya. Rekanku mengatakan bahwa ia ketiduran dan lupa membuat alarm. Ketika mendengar alasannya, rasanya kekesalanku berada pada level klimaks dan aku siap meledak. Batin ini berkecambuk. Emangnya yang kurang tidur cuma dia saja. Pasti alarmnya berbunyi, dia matiin terus tidur lagi. Gak bertanggung jawab banget. Berbagai pikiran negatif terus menghantuiku selama proses penyelesaian laporan. Entahlah bagaimana air mukaku ketika berhadapan dengannya. Mungkin tanpa aku sadari, aku telah menunjukkan muka pare yang paling pahit. Setelah menyelesaikan laporan itu, ia meminta maaf. Ia mengatakan bahwa malam sebelumnya ia tidak tidur. Karena harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat itu, diriku merasa tertampar oleh perasaan bersalah. Seharusnya, aku tidak langsung memendam kekesalan selama dua setengah jam penuh. Kekesalan yang aku pupuk selama dua setengah jam menjadikan hatiku sesak. Dipenuhi sampah batin. Aku mulai merenungi apa yang terjadi hari ini. Seharusnya aku tidak langsung berpikiran negatif, dan tidak menilai orang dari satu kejadian saja. Karena setiap kejadian pasti ada sebabnya kan? Ketika pikiran negatif berkembang, maka energi positif yang seharusnya ada dalam diri kita, tidak terpancar keluar, terblok oleh pikiran negatif tersebut. Emang sih, kesal itu manusiawi. Tapi, gak usah sampai dua setengah jam juga kali. Sayang banget kan, melewatkan dua setengah jam dalam neraka kesal dan benci. Besok kalau rasa kesal itu muncul lagi, ingat loh ya, cukup lima menit aja. Setelah itu, cobalah tersenyum dan tetap berpikiran positif dalam menjalani hari. Yuk bisa yuk, hadapi setiap kondisi di dunia, mau berkah musibah, gagal sukses, dan hina mulia dengan pikiran positif dan wajah penuh kasih untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pilok, podcast blog by ChangeTogether Terima kasih telah menonton!